Kepolisian Resor Kota Yogyakarta akhirnya berhasil mengungkap motif pelaku Henry alias H yang melakukan pembunuhan terhadap seorang perempuan asal Sleman yakni FD 23 tahun di Kota Baru, Kota Yogyakarta pada akhir Februari lalu. Pelaku yang berasal dari Bandung, Jawa Barat ini merupakan seorang pekerja di sebuah kafe dan telah diamankan Polresta Yogyakarta setelah menyerahkan diri di Polda, Jawa Barat pada 13 Maret 2024. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma mengungkapkan bahwa pelaku dan korban sebenarnya belum mengenal lama di mana mereka berkenalan melalui media sosial dan baru sekali bertemu saat kejadian pembunuhan di kos yang disewa pelaku. Namun saat bertemu di kos pelaku, mereka terlibat cekcok yang membuat pelaku tersulut emosi dan menikam korban menggunakan pisau hingga belasan kali. Usai membunuh korban, pelaku membawa kabur beberapa benda berharga milik korban seperti ponsel dan sepeda motor, bahkan pelaku kabur ke beberapa tempat di Jawa Barat hingga ke rumahnya yang berada di Cicalengka, Bandung. Sekarang untuk motif, bahwasannya yang bersangkutan mengenal perkenalan dengan korban di suatu media sosial, kemudian janjian ketemu, kemudian dibawa ke kos, namun di sana terjadi pertengaran dan karena persangkutan itu dengan pengaruh menungguan keras atau nabuk, emosi, kemudian ada pisau, menakutkan perusukan kepada korban sampai korban meninggal dulu. Setelah itu, kesangkutan tabur dengan membawa kendaraan dari korban. Ada dugaan misalnya tindak kemerkosakan gitu Pak sebelumnya sampai mungkin terjadi cekcok gitu Pak? Masih kita dalami, namun nasib korupsi belum ada adanya tangga-tangga kesubungan. Hingga kini penyebab konflik keduanya belum dijabarkan lebih dalam karena masih dalam proses penyelidikan, namun disebutkan juga bahwa pelaku sedang dipengaruhi minuman keras saat kejadian pembunuhan. Disinggung mengenai kemungkinan adanya hubungan asmara antara korban dan pelaku, kepolisian masih enggan menjawab secara detail karena penyelidikan masih terus berlangsung. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 AUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal mati atau seumur hidup.